Informasi lahid ya sodara, mobil operator penyedia layanan internet menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di Rusunawa, Kaligawe, Kota Semarang pada Rabu kemarin. Tak hanya menabrak motor, mobil juga menabrak dan merobohkan tiang bangunan Rusunawa serta nyaris melipas anak kecil. Kejadian kecelakaan mobil operator penyedia layanan internet rekam CCTV yang ada di Rusunawa, Kaligawe, Kota Semarang, Rabu sekitar pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Mobil dengan nomor polisi B1614PIW terlihat mundur dari lapangan dengan kecepatan tinggi dan masuk ke Rusunawa. Mobil pun hampir melibas anak kecil yang sedang bermain di sekitar lokasi kejadian. Dan akhirnya mobil menabrak tiang bangunan Rusunawa dan sejumlah motor yang terparkir. Menurut keterangan warga, orang yang mengemudikan mobil bukan sopir asli, namun salah satu kru operator penyedia layanan internet yang ingin belajar menyetir mobil. Tadi ada mobil idilum masuk, tanpa izin, tidak izin sekuriti depan, makanya saya menghubungin sekuriti depan. Terus disamperin sama sekuriti sama saya. Begitu baru terjadi istilahnya seling suruh ngomong-ngomong, tidak tahunya. Orangnya dari, tidak tahu itu kalian itu mainin mobil, akhirnya terjadilah kejadian sakit. Nah, sekarang saya klarifikasi kalau ada berita bangunan rubuh menimpa mobil itu salah. Nah, yang benar itu mobil itu hampir saja nabrak anak-anak, terus nabrak bangunan pilar dari Rusunawa kali dari Blok F itu nabrak 6 kendaraan bermotor. Itu kejadiannya itu, karena saya tahu persis. Pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun loka. Penumpang yang ada di dalam mobil kondisinya selamat. Sementara kerusakan motor dijanjikan akan diganti rugi. Asika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.